Smart Listener Masyarakat Kota Bitung menyelenggarakan debat antara calon wali kota dan wakil wali kota Bitung. Dalam debat pertama ini, kedua calon saling bertukar pikiran dan program yang akan mereka jalankan di pemerintahan jika terpilih. Debat pertama antara calon wali kota dan wakil wali kota Bitung diselenggarakan oleh rakyat di sebuah aula hotel di Manado. Debat ini tidak hanya memperkenalkan kedua pasangan calon, namun KPU juga memperkenalkan para pendukung masing-masing calon, yang benar-benar menambah semarak suasana debat. Antusiasme masing-masing pendukung untuk mendukung satu sama lain terlihat jelas. Para pendukung masing-masing calon terlihat saling menyemangati satu sama lain saat mereka naik ke panggung debat. Debat kandidat pertama ini berlangsung dengan lancar dan aman, meskipun pihak penyelenggara sempat mengalami sedikit kendala dalam hal penyediaan peralatan seperti mikrofon. Ketua DPRD Kota Bitung Deslie Sumapo mengatakan debat kandidat ini merupakan bagian dari kampanye rakyat yang sesuai dengan aturan pemilu. Debat akan dilaksanakan sebanyak tiga kali. Debat antara calon pertama Graldi Mantiri Erwin Ulangian dan calon kedua Henki Honandar dan Rendito Maringka dimoderatori oleh Mani Kerap, mantan pembawa berita Pacific Television, sebuah stasiun televisi lokal ternama di Sulawesi Utara. Para panelis dari berbagai universitas di Sulawesi Utara juga berpartisipasi dalam debat tersebut. Bersambung kepaniteraan IAIN Manado. Debat terbuka ini adalah bagian dari kampanye pemilihan sesuai dengan peraturan KPU No. 13 tahun 2024 tentang kampanye pemilihan KPU No. dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Debat publik atau debat terbuka pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung ini dilaksanakan sebanyak tiga kali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.